Kisah Sibangau Putih, Jilid 08 Siang Kuan Lohan memiliki tenaga yang dasyat, yaitu tenaga Liong Jaukeng, cakar naga, sedangkan ilmu silatnya yang dinamakan Tiatui Liong Kun, silat naga berekor besi, amat tangguh pula. Di samping itu, ketua Tiat Liong Peng ini masih memiliki ilmu andalan yang disebut Ban Kim T.W.I., tendangan selaksak hati. Juga dia adalah seorang ahli ilmu gulat dari bangsa Mongol, maka, kedua tangan yang membentuk cakar naga itu, selain dapat digunakan untuk memukul, menampar dan cengkeraman, juga dapat diubah menjadi jari-jari tangan seorang jago gulat yang tangkapannya membahayakan lawan. Menghadapi cengkeraman ke arah kepala dan perutnya sekaligus, Olyang Sian Seng tidak nampak gugup. Kakinya melangkah ke belakang dan dua tangannya, dengan jari tengah dan jari telunjuk tegak, menyambut kedua tangan lawan dengan totokan ke arah telapak tangan. Melihat ini siang koan lohan terkejut. Kalau orang itu berani menotok telapak tangannya yang penuh dengan tenaga liong jauh keng, berarti bahwa orang itu tentu mempunyai sin kang yang amat kuat. Dia tidak berani mencoba mengadu tenaganya, karena kalau hal itu terjadi, telapak tangannya menyambut totokan jari tangan lawan, tentu seorang di antara mereka akan dapat terluka parah. Maka dia pun cepat menarik kembali kedua tangannya dan tiba-tiba saja kedua kakinya melakukan tendangan, mula-mula yang kanan lalu disusul yang kiri, kemudian kanan lagi. Tendangan bertubi-tubi itu selain amat cepat, juga tenaganya bahkan lebih dasyat daripada cengkeraman tadi sehingga debu dan tanah mengebul tinggi seolah kedua batang kaki itu menjadi kitiran yang mendatangkan angin besar menerbangkan debu dan daun kering. Melihat betapa tendangan itu semakin lama semakin kuat, Ouyang Sian Seng yang mengelak ke kanan kiri dan ke belakang itu mengeluarkan suara pujian. Ilmu tendangan yang berbahaya katanya. Kini selain mengelak, kedua tangannya yang dimiringkan juga beberapa kali menyambut tendangan dengan tangkisan. Terdengar suara berdebuk-debuk ketika tangan bertemu kaki, dan keduanya terdorong mundur. Kembali siang koan lohan terkejut. Tangan itu mampu menahan tendangannya. Bukan men, kakek ini benar-benar memiliki sinkang yang amat hebat. Dia pun lalu menyerang dengan desakan, mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari ilmu silat Tiatu Wilyong Kun. Tubuh ketua ini lalu bergerak cepat bagaikan seekor naga sakti, dengan kedua tangan membentuk cakar dan dua kakinya menyabet-nyabet seperti seekor naga yang sedang mengamuk. Namun, Wilyong Sian Seng mengimbangi kecepatannya dengan gerakan-gerakan aneh dan lincah sekali. Kadang-kadang kakek ini berloncatan, atau seperti merak terbang, kedua tangannya digerakan seperti sayap, kedua kakinya itu berloncatan dan sambil meloncat, kakinya itu menendang, atau jari tangannya membentuk kerucut atau paruh burung untuk menotok dari atas. Gerakannya mirip seekor merak dan memang ilmu silat yang dimainkan adalah ilmu silat merak yang aneh dan indah, juga lihai sekali. Memang ilmu silat yang aneh dan tidak pernah dikenal oleh siang keanlohan, dan ilmu silat dari selatan ini disebut Kongciak Sien Kun, ilmu silat merak. Karena sampai puluhan jurus dia tak mampu mendesak lawan, bahkan kadang-kadang gerakannya menjadi kacau oleh keanlohan gerakan lawan. Siang keanlohan menjadi makin penasaran. Dia menggereng keras dan tiba-tiba cengkeraman tangan kanannya berhasil menangkap pergelangan tangan kiri lawan. Selagi dia hendak menggunakan ilmu bulat untuk membanting, tiba-tiba saja kakek itu mendekat, memutar tubuhnya dan siku lengan dari tangan yang tertangkap itu sudah menyerang ke arah dada siang keanlohan. Cepat dan hebat serangan ini, sehingga terpaksa pegangannya dilepaskan dan pada saat itu, kedua tangan lawan dengan jari tangannya yang lihai telah menghujankan totokan ke arah jalan darah di bagian tubuh depan sebanyak tujuh kali. Tentu saja dia terkejut dan menjadi repot untuk mengelak dan menangkis, dan terpaksa harus loncat ke belakang karena dia merasa terdesak. Rasa penasaran membuat ketua tiap liongpang ini mengerahkan sinkang, kemudian mengirim serangan dari jarak jauh dengan mendorong kedua tangan dengan telapak tangan terbuka ke arah lawan. Melihat ini, Ouyang Sian Seng tersenyum. Ia pun menyambut dengan dorongan kedua telapak tangannya. Segera dua tenaga dasyat yang tidak nampak bertemu di udara dan akibatnya, tubuh siang keanlohan terdorong ke belakang sampai terhuyung. Tahulah siang keanlohan bahwa lawannya itu benar-benar lebih tangguh darinya. Jika lawan itu menghendaki, ia tentu telah roboh dan kalah. Hal ini disamping menimbulkan keheranan dan kekaguman, juga membuat dia merasa girang bukan main dan mulailah dia percaya akan omongan orang ini bahwa puterannya berbakat untuk menjadi kaisar. Dia pun menghentikan gerakannya dan menjura dengan sikap hormat. Nam San Sian Jin, sungguh baru sekarang saya harus mengakui keunggulan seseorang yang ternyata lebih pandai daripada saya. Saya persilakan Sian Jin untuk menjadi tamu kami agar perkenalan kita menjadi lebih akrab dan saya ingin minta petunjuk tentang putera kami kepada Sian Jin. Kakek itu mengangguk-angguk. Baiklah, Pangcu. Terima kasih atas kepercayaanmu. Sementara itu, Siang Kuan Leong yang mendengar pengakuan ayahnya bahwa kakek itu lebih lihai daripada ayahnya, menjadi bengong. Kemudian anak yang cerdik ini lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Ouyang Sian Seng atau Nam San Sian Jin. Lo Ciam Puan berjanji akan mengambil Teo Chu, murid, sebagai murid, oleh karena itu mulai sekarang, Lo Ciam Puan, orang tua gagah, adalah Suhau, guru, bagi Teo Chu, dan dia pun memberi hormat sebanyak delapan kali sambil menyebut Suhu. Kakek itu tersenyum gembira, kemudian membangunkan anak itu, merabah-rabah pundak, lengan dan kakinya sambil mengangguk-angguk. Sudah kuduga, bertulang baik sekali. Pantas menjadi muridku, pantas menjadi seorang calon kaisar. Mendengar ini, hati Siang Kuan Lohan menjadi girang bukan main. Ia pun lalu mengajak tamunya masuk ke dalam, dan mengadakan pesta untuk menyambut dan menghormati tamunya. Dalam kesempatan ini, Siang Kuan Lohan lebih banyak mengenal tamunya dan kakek itu pun dengan singkat menceritakan siapa dia sebenarnya. Nam San Sian Jin adalah seorang bekas pembesar tinggi di negara Birma. Dia seorang bangsa Han yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan sejak muda dia suka merantau untuk memperdalam ilmunya. Perantauannya membawanya ke Birma dan di sana dia, berkat kelihayanya, memperoleh kepercayaan dari raja, diberi kedudukan dan karena jasa-jasanya, dia bahkan kemudian diangkat menjadi penasehat raja. Dialah yang berjasa besar dalam menghadapi penyerbuan bala tentara Manchu yang berkali-kali menyerbu ke selatan, namun tidak pernah dapat menguasai Birma berkat pertahanan Birma yang kokoh kuat, di bawah pimpinan Nam San Sian Jin. Dia amat setia kepada Birma, apalagi karena oleh raja, dia telah dihadiahi seorang putri istana untuk menjadi istrinya. Juga dia menentang keras pasukan Manchu karena dia tahu bahwa bangsa Manchu adalah bangsa yang menjajah Cina, dari mana dia berasal. Akan tetapi, terjadi malah petaka menimpa keluarganya ketika berkobar perang melawan bala tentara Manchu. Dalam suatu penyerbuan, ada pasukan yang berhasil menerjang kota dan menyerbu gedungnya, dan istri bersama tiga orang anaknya tewas di bantai mereka. Wajah yang tadinya halus lembut dan gembira itu berubah menjadi pucat dan matanya memancarkan sinar berapi ketika dia bercerita sampai di bagian itu. Dia mengepal tinju. Mereka sudah membasmi anak istriku. Keparat Manchu. Aku kemudian mengamuk, membunuh sebanyak mungkin orang-orang yang sudah menyerbu rumah kami itu, dan akhirnya aku terpaksa lari dari Birma. Siang Kuan Lohan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia pun ikut merasa prihatin. Tapi, mengapa engkau harus lari dari sana? Sian Jin tanyanya hati-hati melihat orang itu seperti marah-marah. Aku dikatakan gila. Yang mengatakan adalah salah seorang menteri. Ku bunuh dia dan setelah melakukan pembunuhan terhadap seorang menteri, aku menjadi buronan dan terpaksa melarikan diri dari Birma. Pula, aku sudah tidak mempunyai sanak keluarga di sana, untuk apa lebih lama tinggal di sana? Aku lalu membawa simpanan hartaku dan melarikan diri, dan kini tinggal di Bukit Selatan menjadi pertapa. Orang-orang di sekitar daerah itu menyebut aku Nam San Sian Jin. Siang Kuan Lohan merasa kagum sekali mendengar riwayat hidup kakek yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi itu. Tentu saja Nam San Sian Jin tidak menceritakan apa yang menjadi cita-citanya. Dia mendendam kepada kerajaan Manchu yang dianggap telah membasmi keluarganya dan merusak kebahagiaan hidupnya. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk membalas dendam, untuk menghancurkan kerajaan Manchu. Inilah yang menjadi cita-cita terakhir dari hidupnya. Inilah sebabnya, saat melihat Siang Kuan Lohan dan putranya, ia merasa tertarik sekali. Melalui perkumpulan tiat liongpang yang dia tahu amat berpengaruh dan kuat ini dia akan dapat mengumpulkan kekuatan untuk menentang kerajaan Manchu. Dan dia dapat menggerakkan hati Siang Kuan Lohan dengan memuji-muji putranya yang dikatakan berbakat besar untuk menjadi calon kaisar. Tentu saja dia sudah menyelidiki keadaan keluarga Siang Kuan Lohan ini dan tahu bahwa Mendiang ibu anak itu adalah seorang bangsawan tinggi dan masih anggota keluarga kerajaan Manchu. Dan dia pun berhasil menggerakkan hati Siang Kuan Lohan, seperti ternyata kemudian betapa Siang Kuan Lohan yang kini mempunyai ambisi agar putranya menjadi kaisar, mulai mengadakan persekutuan untuk memberontak dan menjatuhkan kerajaan Manchu supaya putranya mendapat kesempatan menjadi kaisar seperti yang diramalkan oleh Nam San Sian Jin. Selama beberapa tahun, kadang-kadang Nam San Sian Jin datang berkunjung. Dalam percakapan mereka, kakek ini menanam dan menyebar bibit-bibit pemberontakan dalam hati Siang Kuan Lohan demi masa depan putranya sehingga ketua Tiat Leong Pang yang tadinya terkenal sebagai seorang yang amat setia kepada kerajaan Cheng, kini berubah dan ingin mengadakan persekutuan untuk memberontak. Sementara itu, Siang Kuan Lohan digembelengnya dengan sangat keras sehingga setelah dia berusia 18 tahun, pemuda itu telah berhasil mewarisi dan menguasai ilmu-ilmu silat dari ayahnya. Juga, menurut nasihat Nam San Sian Jin, Siang Kuan Lohan lalu mengundang guru-guru sastra untuk mengajar putranya, karena menurut nasihat Nam San Sian Jin, seorang calon kaisar haruslah menguasai ilmu tentang sastra dengan baik. Pada waktu Siang Kuan Lohan berusia 18 tahun, pada suatu pagi munculah Hou Yang Sian Seng atau Nam San Sian Jin. Dia pun mengatakan bahwa kini tiba saatnya bagi Siang Kuan Lohan untuk digembelengnya. Dia akan kuajak ke tempat tinggalku di Nam San. Aku mengundang Siang Kuan Pang Cu untuk datang berkunjung pula agar hatinya menjadi tenteram karena dia tahu bahwa putranya berada di suatu tempat yang dikenalnya. Giranglah hati Siang Kuan Lohan. Biarpun sekarang dia sudah menjadi kenalan baik si manusia dewa, namun belum pernah dia mengetahui di mana tempat tinggal pertapa itu sehingga tentu saja hatinya akan selalu diliputi kesangsian dan kekhawatiran melepas putranya untuk mengikuti gurunya ke tempat tinggalnya. Dan kini ia diajak berkunjung, maka tentu saja dia merasa girang dan pada hari itu, berangkatlah dia dan putranya mengikuti kakek sakti itu. Pegunungan di daerah selatan tidak setinggi pegunungan di bagian utara, akan tetapi hutan-hutannya lebih lebat dan pohon-pohonnya lebih beraneka ragam. Di atas sebuah puncak di antara bukit-bukit itu terdapat sebuah hutan lebat dan di tempat inilah tinggal Namsan Sianjin. Selama ini, Siang Kuan Lohan sudah menyuruh beberapa orang anggotanya menyelidiki keadaan kakek pertapa yang menjadi guru putranya. Dia mendengar hasil penyelidikan orang-orangnya bahwa kakek itu sering mengulurkan tangan menolong para penghuni dusun di sekitar pegunungan itu. Bukan hanya menolong dengan pengobatan, akan tetapi juga seringkali menolong mereka yang kekurangan dan kelaparan dengan bahan makanan, pakaian atau bahkan uang secara rayau sekali. Tidaklah mengherankan kalau kakek itu dinamakan manusia dewa oleh para penghuni dusun. Bukan hanya karena dermawan sekali dan pandai mengobati, akan tetapi juga karena kakek itu datang dan pergi seperti menghilang saja. Tak pernah ada yang dapat berhubungan langsung dengan kakek pertapa itu, tetapi melalui para pelayan kakek itu yang kabarnya juga memiliki kepandayan yang tinggi. Akan tetapi, semua murid dan anggota Tiat Leong Pang gagal ketika berusaha mencari tempat tinggal Namsan Sianjin. Setelah mereka tiba di tengah hutan di puncak bukit itu, siang koan lohan sendiri lalu terheran-heran. Tidak nampak ada sebuahpun rumah di puncak itu, akan tetapi guru putranya itu mengatakan bahwa dia tinggal di puncak bukit yang penuh hutan itu. Dan mengertilah dia mengapa anak buahnya gagal semua menemukan tempat tinggal si manusia dewa, karena tempat tinggalnya amat rahasia dan tidak nampak. Kita sudah sampai, kata Namsan Sianjin seperti dapat membaca kesan Sian dalam hati siang koan lohan. Tiba-tiba saja nampak berlompatan tiga orang lelaki berusia antara 40 sampai 50 tahun, kesemuanya berpakaian indah seperti pelayan-pelayan pembesar dan mereka segera memberi hormat kepada Namsan Sianjin sambil berlutut. Siapkan hidangan untuk menyambut para tamu kita, kata Namsan Sianjin kepada tiga orang pelayannya itu. Siang koan pangcu menjadi tamu kita hari ini dan siang koan kongcu, cuan muda siang koan, ini mulai hari ini tinggal di sini sebagai muridku, jadi sediakan kamar untuknya. Baik, Taijin, orang besar, kata mereka dan mereka lalu menyelinap di antara semak melukar di tepi jurang dan lenyap. Terkejutlah siang koan lohan melihat kira mereka menghilang itu. Pangcu, jangan heran. Semak-semak dan jurang itulah pintu gerbang menuju tempat tinggalku. Mari, silakan, kata Namsan Sianjin dan dia pun mendahului ayah dan anak itu menyelinap di antara semak belukar, diikuti oleh siang koan lohan dan putranya. Ketika mereka menyusup di antara semak belukar, ternyata di balik semak-semak itu terdapat anak tangga yang menuruni jurang. Pantas tidak ada di antara anak buahnya yang dapat menemukan tempat tinggal kakek ini. Siapalah yang menduga bahwa di balik semak belukar, di dalam jurang, merupakan tempat tinggal kakek itu? Anak tangga itu tidak terus menuju ke dasar jurang, melainkan berhenti hanya sampai di pertengahan dinding jurang dan kiranya di situ terdapat sebuah goa yang tersembunyi dan tidak dapat kelihatan dari atas. Akan tetapi mulut goa yang berada di dinding jurang ini menghadap ke timur sehingga memperoleh penerangan sinar matahari yang cukup. Di sinilah tempat tinggalku, Pangcu. Silakan masuk, berkata Nam San Sian Jin sambil melangkah masuk ke dalam goa. Siang Kuan Lohan mengerutkan alisnya dan ikut masuk bersama putranya. Diam-diam dia merasa kecewa. Putranya harus tinggal di tempat seperti ini. Akan tetapi, setelah memasuki goa itu, ia terbelalak dan menjadi bengong. Goa itu lebar dan nampak biasa saja ketika dia mulai memasukinya, akan tetapi setelah masuk ke sebelah dalam, dia jadi terpesona. Di dalam goa itu ternyata amat luas, seperti rumah gedung besar, dan keadaan di dalamnya tidak kalah dengan gedung tempat tinggalnya sendiri, bahkan jauh lebih mewah. Keadaan goa ini sungguh tiada ubahnya keadaan di dalam gedung istana. Terdapat banyak kamar, dan setiap ruangan dihias gambar-gambar dan tulisan-tulisan indah. Setiap robot rumah amat indah dan halus buatannya, dan keadaan di dalam goa itu luar biasa sekali. Sedemikian luasnya, dengan sebagian atasnya berlubang dan terbuka sehingga nampak sinar matahari. Bahkan di tengah-tengah ruangan itu terdapat pula sebuah taman kecil penuh bunga. Tak nampak pelayan wanita di situ. Agaknya kakek ou yang hanya hidup bersama tiga orang pelayan laki-laki yang tadi menyambut. Mereka itulah yang membersihkan tempat tinggal mewah itu, memasak, dan melayani Nam San Sian Jin serta melakukan pekerjaan lainnya. Setelah membiarkan tamunya mengagumi isi goa itu, Nam San Sian Jin mempersilahkan mereka memasuki sebuah ruangan yang paling luas, yang berada di sebelah dalam. Ruangan itu ku jadikan sebagai ruangan tamu, juga ruang duduk dan sekaligus ruangan untuk berlatih silat. Dan kadang-kadang, seperti sekarang ini, bisa juga menjadi ruangan makan, walaupun baru sekarang aku menjamu seorang tamu. Siang koan lohan merasa terhormat sekali dan segera bermunculan tiga orang pelayan tadi yang datang membawa hidangan yang lalu mereka atur di atas meja. Akan tetapi perhatian siang koan lohan tertarik kepada hiasan aneh yang terdapat di dekat dinding, di sebelah raksan jata. Di situ terdapat sebuah rak panjang dengan tombak-tombak yang berdiri berjajar. Akan tetapi, di atas tombak itu tertancap masing-masing sebuah kepala manusia, ada belasan buah banyaknya. Yang mengerikan sekali, kepala manusia itu seperti dalam keadaan hidup. Matanya terbuka dan hanya mukanya yang nampak pucat, namun segalanya masih utuh seperti hidup. Itu, itu, apa maksudnya? Tanya siang koan lohan sambil menuding dan siang koan lohan juga terkejut melihat kepala yang berjajar itu. Ah ah, itu berkata cuan rumah sambil menarik napas panjang dan alisnya berkerut, seolah-olah dia teringat akan hal yang tidak menyenangkan. Itulah kepala beberapa orang yang memimpin penyerbuan. Mereka yang menyebabkan matinya semua anak istriku. Aku berhasil mencari dan membunuh mereka, kepalanya kuawatkan dengan ramuan obat dan ku pasang di sini agar mendinginkan hatiku setiap kali teringat kepada anak istriku. Siang koan lohan diam-diam bergidik. Orang yang amat lihai ini ternyata dapat berlaku amat sadis dalam pembalasan dendamnya. Dia tidak tahu sama sekali bahwa memang dendam telah membuat Ouyang Sian Seng menjadi seperti gila, dan karena dianggap gila itulah maka dia dipecat dari kedudukannya dalam isana Raja Birma. Dia dianggap berbahaya dan bahkan kemudian dia membunuh seorang menteri dan menjadi buronan pemerintah Birma. Sebaliknya dari ayahnya, Siang koan lohan merasa kagum sekali kepada gurunya, yang dianggapnya telah menebus kematian yang membuat penasaran dari keluarganya dan telah membuktikan kesetiaannya kepada keluarganya. Setelah dijamu dengan masakan yang cukup lezat dan lengkap sehingga terlihat aneh masakan seperti itu bisa dihidangkan di tempat itu, Siang koan lohan lalu meninggalkan putranya di situ dan kembali ke perkampungan tiap liongpang. Dia harus berjanji tak akan memberitahukan pada siapapun juga tentang tempat tinggal loyang Sian Seng atau Namsan Sian Jin ini. Dan kemudian ternyata bahwa kakek ini pun tidak pernah berhubungan dengan orang lain kecuali Siang koan lohan dan putranya. Siang koan liong lalu menerima gemblengan di tempat rahasia itu oleh kakek bekas penasehat Raja Birma sehingga dalam waktu dua tahun ia telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Setelah lewat dua tahun dan kembali ke rumah orang tuanya, dia melihat betapa ayahnya kini telah mengadakan persekutuhan dengan tokoh-tokoh lihai. Karena girang melihat putranya telah tamat belajar dan mempunyai kepandayan yang tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari tingkatnya sendiri, Siang koan lohan kemudian mengadakan pesta, sekalian untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Dia lalu mengundang tokoh-tokoh, baik dari golongan hitam maupun putih dan seperti kita ketahui, di dalam pesta itu terjadilah keributan. Siang koan liong maklum bahwa ayahnya sedang bersekutu dengan kekuatan-kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintah mancu. Meski dia sendiri, dalam keangkuhannya merasa diri jauh lebih tinggi, tak suka bergaul dengan orang-orang kengowo itu, namun dia tidak menghalangi usaha ayahnya karena dia maklum bahwa usaha pemberontakan itu cocok dengan apa yang dicita-citakan oleh gurunya, yaitu menggulingkan pemerintah Cheng dan dialah yang kelak dicalonkan menjadi kaisar kalau usaha itu berhasil. Setelah menyelamatkan Chio Kim Bong, ketua Chin Sapang yang hampir saja tewas di tangan Sin Kiam Moli, dan mengobati luka beracun di tangan ketua itu, Tan Sin Hang segera pergi dengan cepat tanpa memperkenalkan diri lagi. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan orang lain dan dia juga tidak mengenal siapa orang yang nyaris tewas di tangan Chin Kiam Moli itu. Kalau dia turun tangan membantu orang itu hanyalah karena orang itu terancam maut di tangan Chin Kiam Moli yang sudah dia ketahui kejahatannya. Chin Hang melanjutkan perjalanannya dengan secepatnya menuju ke kota raja. Dia harus menemukan orang kaya yang disebut Lei Wang Wei, hartawan Lei, itu, karena agaknya hanya kalau dia menemukan Lei Wang Wei, maka dia akan melanjutkan penyelidikannya tentang kematian ayahnya yang penuh rahasia itu. Dia percaya bahwa tidak akan sukar mencari orang itu karena ciri-cirinya. Pertama, nama keturunannya Lei, kaya raja dan kepalanya botak perutnya gendut. Tentu tidak banyak orang yang sekaligus memiliki ciri-ciri itu. Akan tetapi, setelah kurang lebih sepekan dia melakukan penyelidikan di kota raja, dia tidak berhasil menemukan orang yang dicari-carinya. Ada hartawan Lei, bahkan ada beberapa orang yang kaya dan si Lei di kota raja, akan tetapi kepalanya tidak botak walaupun ada yang gendut. Kalau ada yang kepalanya botak dan gendut, namanya bukan Lei, juga tidak kaya raja. Namun, tetap saja dia menyelidiki orang kaya yang si Lei, botak atau tidak. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengirim seratus kakti emas dari bangguan ketu olun. Akhirnya Sin Hang mengambil kesimpulan bahwa nama Lei Wang Wei itu mungkin sekali palsu, hanya untuk pancingan saja. Bahkan mungkin peti yang katanya berisi seratus cil lemas itu pun bohong dan sengaja digunakan untuk selain membunuh Tan Piau Musuh, juga menyita perusahaannya untuk mengganti rugi. Dan siapa lagi yang membutuhkan kejatuhan pengan Piau Kiyok kecuali saingannya? Saingan terbesar dari pengan Piau Kiyok adalah bangguan Piau Kiyok yang dikepalai Kue E. Tai Seng. Selain saingan dalam urusan perusahaan, juga saingan dalam urusan wanita. Siapa yang tahu kalau Ciu Piau Su ternyata benar dalam tuduhannya bahwa Kue E. Piau Su yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, baik terhadap ayahnya maupun terhadap Ceng Piau Su. Pertama karena dendam atas kekalahannya memperebutkan wanita, dan kedua karena persaingan dalam urusan perusahaan. Memang kini, setelah penyelidikannya terhadap orang bernama Lei Wang Wei Gagal, satu-satunya orang yang dapat dicurigai adalah Kue E. Piau Su. Maka dia pun memutuskan untuk segera kembali ke kota bangguan untuk melakukan penyelidikan terhadap Kue E. Piau Su dan menunda niatnya berkunjung kepada Kau Chin Leong, Su Hengnya yang tinggal di Pau Teng, di sebelah selatan kota Raja. Malam itu bulan purnama. Langit amat bersih, hanya ada awan putih tipis yang amat mengganggu sinar bulan sehingga cuaca amat bersih dan cukup terang. Suasana amat mengembirakan. Tapi bersama dengan sinar bulan yang indah datang pula angin dingin yang memaksa orang-orang yang tadinya menikmati keindahan sinar bulan di luar rumah, memasuki rumah yang lebih hangat. Hawa yang sangat dingin membuat orang sore-sore sudah memasuki kamar tidur dan menjelang tengah malam suasana di kota bangguan sudah amat sunyi. Sebagian besar penduduknya sudah tidur nyenyak. Bangguan Piau Kiok juga nampak sunyi, walaupun setiap malam ada saja anggota Piau Kiok yang melakukan penjagaan secara bergilir di dalam gardu penjagaan di sudut luar. Perusahaan itu berkantor di depan, sedangkan rumah tinggal Kwee Piau Su ada di bagian belakang. Pekerjaan sebagai pimpinan suatu Piau Kiok, perusahaan pengawal barang, tentu saja memiliki banyak musuh, yaitu para penjahat, para perampok yang suka mengganggu pengawalan barang. Oleh karena itulah maka semua pimpinan perusahaan Piau Kiok selalu berhati-hati dan kantor bersama tempat tinggal mereka selalu dijaga oleh anak buah secara bergilir. Malam itu terlampau dingin bagi empat orang Piau Su yang bergilir jaga di dalam gardu penjagaan. Tadinya mereka masih berusaha melewatkan waktu dengan bermain kartu, akan tetapi hawa dingin membuat mereka mengantuk sekali dan kini keempat orang itu duduk berhimpit di dalam gardu jaga, menghangatkan tubuh dengan membuat tunggun di luar gardu. Apalagi dalam keadaan kedinginan dan bersembunyi di dalam gardu, andai kata mereka itu berada di luar gardu, berjaga dengan waspada sekalipun, tak mungkin mereka akan dapat melihat bayangan orang yang berkelebat dengan amat cepatnya, hanya nampak berkelebat bagai bayangan burung yang terbang di udara. Dengan kecepatan luar biasa bayangan itu telah melompati panar tembok yang mengelilingi rumah besar itu dan telah menyelingap-nyelingap ke dalam taman di sebelah kanan rumah. Setelah melihat dengan teliti dan mendapat kenyataan bahwa tidak ada penjaga di situ, juga di atas genteng nampak sunyi saja, bayangan itu kemudian melayang naik ke atas genteng rumah. Bayangan itu adalah Tan Sin Hang yang sedang melakukan penyelidikan di rumah keluarga Kwee, tidak tahu dengan jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana harus memulai dengan penyelidikannya itu. Dia merasa yakin bahwa dalam hawa sedingin itu, tidak mungkin ada orang berjaga di atas genteng dan mau menentang hembusan angin malam yang amat dinginnya. Bulan masih tampak cemerlang di atas, dan suasana sunyi sekali. Sejenak Sin Hang termenung. Dia mengingat kembali ketika Ciu Piawusu mendatangi rumah ini kemudian menantang Kwee Piawusu. Teringat betapa gagah dan tenangnya Kwee Piawusu dan betapa Piawusu itu sudah menyangkal bahwa dia telah membunuh Tan Piawusu, ataupun Tang Piawusu. Dia menjadi ragu-ragu. Apa yang harus dicarinya dan bagaimana dia harus memulai penyelidikannya? Ah, siapa tahu Tuhan akan membantunya dan mungkin saja dia akan melihat atau mendengar sesuatu yang akan dapat membantu penyelidikannya. Maka dari itu, setelah mempelajari keadaan dalam gedung itu dari atas, dia pun lalu melayang turun lagi, kini ke sebelah dalam dan dia turun dekat lapangan terbuka, di antara deretan kamar dan lorong menuju ke ruangan besar. Dengan penuh keyakinan bahwa semua penghuni rumah itu telah tidur pulas, dia pun melangkah dengan hati-hati memasuki ruangan yang nampak gelap sekali karena tidak memperoleh sinar bulan, sedangkan dalam ruangan itu tidak ada lampunya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melangkah masuk, tiba-tiba saja terdengar bentakan suara wanita, pencuri jahat, berani engkau mencuri kes ini? Dari angin yang menyambar di tempat gelap, tahulah Sin Hang bahwa ada sebatang pedang menyambar ke arah dadanya. Cepat dia meloncat keluar kembali dan membuka pintu kamar. Kalau dia mau meloncat dan melarikan diri pada saat itu, kiranya tidak akan terlambat. Akan tetapi Sin Hang tidak melakukan hal ini. Dia maklum bahwa dia telah ketahuan orang dan disangka pencuri. Kalau dia melarikan diri dan ketahuan siapa dirinya, tentu hal ini amat tidak baik bagi namanya dan dia akan disangka sebagai penjahat. Mengapa tidak menghadapi saja mereka dengan secara terang-terangan dan mengajak Kwee Piawusu bicara tentang kematian ayahnya dan Teng Piawusu? Dari sikap dan kata-kata Kwee Piawusu dalam percakapan itu, dia akan dapat menduga apa sebenarnya peran Piawusu itu dalam urusan ini. Maka, dia pun tidak mau meloncat pergi, melainkan menanti saja di luar ruangan itu dan wajahnya dapat kelihatan jelas karena selain cahaya lentrah dan lampu yang tergantung di situ menerangi wajahnya, juga sinar bulan membuat tempat itu cukup terang. Orang pertama yang melompat keluar dari dalam ruangan itu adalah seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun yang manis sekali. Gadis ini bertubuh sedang, dengan sepasang kaki nampak panjang, tubuh yang padat dan ranum, tubuh seorang darah yang mulai dewasa. Rambutnya hitam lebat dan panjang sekali, dikunci menjadi dua diikat dengan pita merah. Dua kuncir itu bergantungan sampai ke pinggulnya. Tinggangnya ramping ketika ia bergerak meloncat keluar dengan pedang di tangan kanan dan sebuah lentrah besar dan baru saja dinyalakan di tangan kiri. Dari cahaya lampu ini, nampak jelas oleh sinhang wajah gadis itu. Kulitnya agak hitam, namun manis bukan main, perutama sekali mulutnya. Sepasang bibirnya berbentuk indah seperti gendawa terpentang, dengan garis yang jelas dan bibir itu penuh dan merah basah, sedikit terbuka memperlihatkan kilauan gigi putih seperti mutiara dan sepasang matanya tajam memandang sinhang penuh selidik. Agaknya gadis itu tertegun dan agak heran melihat betapa maling yang mampu mengelak dari serangannya tadi tidak melarikan diri, melainkan berdiri di situ menanti. Dan tak disangkanya bahwa penjahat itu seorang laki-laki muda yang berpakaian serba putih, wajahnya biasa saja, akan tetapi sinar matanya demikian lembut dan mulutnya terhias senyum ramah dan menarik. Sama sekali bukan wajah seorang pencuri atau penjahat yang kejam dan ganas, melainkan wajah seorang pemuda yang ramah dan baik hati. Akan tetapi karena ia merasa curiga melihat munculnya pemuda tak dikenal, di tengah malam, memasuki ruangan gelap di mana ia tadi berlatih semedi, ia pun kini mendekati dan menodongkan pedangnya dengan sikap mengancam. Menyerahlah sebelum pedangku yang bicara pedangnya menodong dada dan lampu di tangannya diangkat menerangi muka Sin Hong. Tahan, jangan serang dia tiba-tiba terdengar suara memerintah. Mendengar suara ayahnya, gadis itu melangkah mundur dan menurunkan pedangnya, namun sikapnya masih mengancam. Ayah, dia sudah memasuki ruangan lian bu, latihan silat. Lagaknya seperti seorang pencuri bantahnya. Kwee Tai Seng atau Kwee Piao Su tidak menjawab, hanya melangkah menghampiri Sin Hong. Sejak tadi dia menatap wajah itu dan kini dia sudah berhadapan dengan Sin Hong, matanya masih terus mengamati wajah pemuda berpakaian putih yang berdiri di situ dengan sikap tenang dan juga sedang memandangnya. Kau, kau seperti pernah melihatmu, ah, engkau mirip sekali dengannya. Bukankah engkau ini putera mendiang Tan Piao Su? Sin Hong merasa heran mendengar ini, akan tetapi dia pun teringat akan hubungan pria yang gagah ini dengan mendiang ibunya, dan dia tahu bahwa wajahnya memang mirip dengan wajah ibunya. Ayah, kalau dia benar putera Tan Piao Su, jelas bahwa dia datang bukan dengan niat baik. Tadi dia meloncat turun dari atas genteng dan menyelingap masuk seperti pencuri. Aku yang tadi berada di dalam ruangan gelap dapat melihat dengan jelas. Begitu dia melangkah masuk, aku sudah menyerangnya, akan tetapi dia meloncat keluar lagi, Kwee Cihawa, putri Kwee Piao Su itu, berkata lagi. Orang muda, aku mengenal mendiang ayahmu sebagai seorang gagah, dan engkau tentu seorang pemuda yang gagah pula. Marilah kita bicara secara jantan dan terbuka, daripada engkau harus datang secara gelap begini. Silakan masuk dan mari kita bicara di dalam. Sin Hong merasa malu sendiri dan dia pun mengangguk, lalu mengikuti cuan rumah itu memasuki ruangan tadi, diikuti oleh Cihawa yang membawa lampu. Ternyata ruangan itu luas dan bersih, hanya terdapat beberapa buah bangku di dekat dinding dan sisanya kosong karena ruangan itu adalah sebuah tempat berlatih silat. Cihawa menaruh lampu itu di atas meja kecil, dan dinyalakan lagi tiga buah lentera lain yang digantungkan di dinding sehingga kini ruangan itu menjadi terang. Kue E. Piawusu mempersilahkan Sin Hong duduk di atas bangku, kemudian dia sendiri beserta puterinya duduk menghadapinya. Orang muda, katakanlah siapa engkau sebenarnya, kata Kue E. Piawusu. Tidak salah dugaanmu tadi, Paman Kue E. Aku adalah Tan Sin Hong, putra dari Tan Piawusu, dan yang menyebabkan aku malam ini datang menyelundup seperti seorang pencuri adalah karena aku hendak menyelidiki tentang kematian ayahku dan kematian Paman Teng Lun. Sungguh aneh, kata Cihawa yang sejak tadi diam saja. Menyelidiki kematian mereka, kenapa harus mencari di sini? Apakah pembunuh mereka berada di sini? Kue E. Piawusu mengeluh panjang. Pada saat itu terdengar suara berisik dan ternyata ada beberapa orang anggota Piawukiok yang meronda dan agaknya mereka merasa heran dan curiga melihat betapa ada suara orang tengah bicara di lian butia yang juga nampak terang. Cihawa, engkau keluarlah dan tenangkan mereka. Aku hendak bicara berdua dengan Tan Sin Hong. Biarpun gadis itu memandang kecewa karena ia pun ingin sekali mengetahui kelanjutan dari munculnya pemuda itu, namun dia tidak membantah ayahnya, dan dia pun segera keluar dan tak lama kemudian, para anggota Piawukiok pergi meninggalkan tempat itu, melanjutkan perondaan. Sin Hong, sudah dua kali ini orang mencuriga aku sebagai pembunuh ayahmu dan Teng Piawusu. Padahal, aku sama sekali tidak tahu menahu tentang peristiwa itu. Ketahuilah, bahwa daulu persaingan yang terjadi antara aku dengan ayahmu adalah persaingan sehat dua orang yang memiliki perusahaan yang sama. Kami sama-sama bersaing untuk mendapat kepercayaan langganan dengan pelayanan sebaiknya, bukan persaingan dengan Kew saling menjatuhkan. Pernah Chiuho Kwei, Piawusu muda yang belum lama menjadi Piawusu itu pun menuduh aku yang membunuh Teng Piawusu sehingga dia datang ke sini dan mendatangkan keributan. Dan sekarang engkau sendiri, putratan Piawusu datang ke sini tentu mempunyai dugaan pula bahwa aku yang telah membunuh ayahmu dan Teng Piawusu. Sungguh membuat aku merasa penasaran sekali kakek itu mengeluh dan mengepal tinju. Tidak ku sangkal bahwa aku dan ayahmu bersaingan dalam memajukan perusahaan masing-masing, akan tetapi aku, Kwe E. Taisheng, selama hidupku belumlah demikian rendah untuk menggunakan kera-kera kotor, apalagi sampai melakukan pembunuhan dengan curang. Sejak tadi Sin Hang menatap wajah kakek itu dengan penuh perhatian dan melihat sikap dan suara Kwe E. Piawusu, memang sukar dipercaya orang segagah ini melakukan kecurangan seperti itu, membunuh dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi masih ada sesuatu yang membuat Sin Hang penasaran, maka dengan terus terang dia berkata, Paman Kwe E, selain persaingan dalam perusahaan, aku juga pernah mendengar dari Teng Piawusu bahwa dahulu, antara mendiang ibuku dan engkau. Ayah Kwe E. Taisheng menghela nafas panjang dan mengangguk-angguk, mukanya berubah lesu. Inilah sebabnya mengapa aku menyuruh Cihawa pergi meninggalkan kita. Aku memang hendak membicarakan hal ini, karena aku sudah menduga bahwa tentu ini merupakan satu di antara sebab mengapa aku yang dicurigai. Tadipun, ketika melihatmu, aku sudah dapat menduga bahwa engkau tentulah putra Bwe E. HWA. Wajahmu demikian mirip dengannya. Sin Hang, tidak perlu kusangka lagi. Memang di waktu kami muda, terdapat pertalian cinta antara aku dan ibumu, akan tetapi sungguh sayang, orang tua kedua pihak tidak setuju sehingga kami terpaksa saling berpisah. Namun, kemudian aku melihat betapa ia, ibumu yang dulu pernah menjadi kekasihku itu, hidup dengan bahagia bersama Tan Hok, ayahmu. Aku cinta kepada ibumu, maka, lebih tak masuk di akal lagi kalau aku ingin membuat ia sengsara dengan membunuh suaminya. Aku belumlah gila, dan cintaku adalah cinta suci, bukan cinta nafsu belaka yang menimbulkan iri. Tidak, Sin Hang, aku tak akan mengganggunya, seujung rambut pun, tetapi aku mendengar bahwa ketika menyusul suaminya ke utara, rombongannya dihadang perampok dan ia meninggal. Sunyi sejenak dan Sin Hang termangu-mangu. Sedikit pun ia tak meragukan kebenaran Kwee Piawusu. Yang melakukan penghadangan terhadap rombongan ibunya, kemudian mencelakakan dia dan ibunya, juga orang-orang berkedok. Tak mungkin Kwee Piawusu yang memimpin penghadangan itu dan membuat celaka ibunya, wanita yang dicintanya. Keterangan dan perasaannya itu melegakan hatinya, akan tetapi juga mendatangkan rasa kecewa dan penasaran. Hatinya lega karena dia yakin orang tua gagah ini bukan pembunuh ayahnya dan Teng Piawusu, akan tetapi dia penasaran dan kecewa karena kini putuslah sudah jalur penyelidikannya. Setelah Kwee Piawusu terlepas dari daftar orang yang dicurigai, maka tidak ada lagi orang yang dapat dicurigainya. Pada saat itu terdengar suara Cihawa dari luar. Ayah, bolahkah aku masuk? Gadis itu masih ingin melihat bagaimana kelanjutan dari urusan dengan pemuda sitan itu. Karena cerita tentang Kwee Hwa, Ibu Sin Hong, sudah mereka bicarakan dan tidak akan diulang lagi, maka Kwee Tai Seng lalu menjawab. Masuklah, Cihawa. Gadis itu masuk dan duduk di dekat ayahnya. Bagaimana urusannya dengan dia ini, ayah? Sin Hong memandang kepada gadis itu dan membungkuk. Nona, akulah yang salah. Ayahmu tidak tahu apa-apa tentang kematian ayahku dan Paman Teng, dan karena itu maafkan aku. Paman Kwee, maafkan aku. Melihat sikap pemuda itu yang nampak kecewa, Kwee Piausu berkata, Sin Hong, aku dapat merasakan kekecewaanmu. Engkau kehilangan ayah ibu, tentu saja engkau ingin membalas dendam kepada mereka yang telah membunuhnya. Ibu bukan dibunuh orang, melainkan meninggal karena badai di gulun pasir, Paman. Dengan singkat dia pun lalu menceritakan betapa rombongan ibunya yang dikawal oleh mendiang Teng Piausu diserang oleh orang-orang berkedok. Dia bersama ibunya lalu menunggang onta dan melarikan diri memasuki gulun pasir sampai akhirnya ibunya meninggal di gulun pasir. Sampai di sini dia menghentikan ceritanya karena dia tidak ingin bercerita tentang guru-gurunya, hanya menyambung dengan kata-kata yang tegas. Dan aku sama sekali tidak ditekan dendam, Paman. Kalau aku mencari pembunuh-pembunuh itu, bukan terdorong dendam pribadi, tetapi karena perbuatan yang sedemikian jahatnya itu harus ku selidiki. Apa sebabnya ayah dibunuh, dan kalau pembunuhnya memang melakukannya karena kejahatan, maka kejahatan itu harus ditentang dan dihukum, Paman. Kue E. Piausu mengangguk-angguk. Tapi, sampai sejauh mana penyelidikanmu? Aku ingin membantumu, orang muda, karena aku pun merasa penasaran sekarang, apalagi karena akulah yang dituduh melakukan perbuatan kejam itu. Suara Kue E. Piausu terdengar penuh kesedihan. Memang dia merasa berduka sekali mendengar tentang kematian Bue HWA, bekas kekasihnya. Dan biarpun Bue HWA tidak mati dibunuh, namun sama saja, ada orang yang menyebabkan ia sampai lari ke gulun pasir dan menemui kematiannya di sana. Dengan singkat Sinhao lalu bercerita tentang penyelidikannya terhadap Lei Wang Wei, orang yang dia curigai karena hartawan itulah yang mula-mula menemui ayahnya dan mengirim barang berharga itu. Ku rasa hanya ialah satu-satunya orang yang mengetahui persoalan ini, Paman, karena ia yang mengirim emas itu, dan ia pula yang menuntut ganti rugi sehingga perusahaan ayah berikut rumah dan seisinya disita. Akan tetapi, penyelidikanku gagal. Di kota Raja tak pernah ada seorang Lei Wang Wei yang berkepala botak dan berperut gendut seperti itu. Kwe Piaw Su mengangguk-angguk. Aku juga sudah mendengar tentang penyitaan itu dan menurut anak buahku, kini pengan Piaw Kio telah menjadi perusahaan pengawal yang baru, dengan rumah dan kantornya sudah dibetulkan menjadi cukup megah. Dan kabarnya, Ciu Piaw Su yang kini menjadi pengurusnya. Sin Hang mengangguk. Memang benar, Paman. Paman Ciu telah mencarikan seorang sahabat, atau keluarganya yang kaya untuk memberi pinjaman uang untuk membayar sebagian kerugian itu, dan kini karena perusahaan mundur dan tak mampu membayar pinjaman, semua rumah dan kantor terjatuh ke tangan orang yang memberi pinjaman uang. Agaknya perusahaan itu diperbarui, dilanjutkan dan Ciu Piaw Su yang menjadi pemimpinnya, mengingat bahwa majikannya adalah keluarganya. Orang yang kasebutkan tadi, Lei Wang Wa itu, pernah datang ke sini. Ah, benarkah, Paman? Harap Paman ceritakan Sin Hang memotong, mendapatkan harapan baru. Hal itu terjadi beberapa hari sebelum dia menyerahkan angkutan barang berharga yang harus dikawal Ketu Olun itu kepada ayahmu. Dia datang dan membawa peti besar yang tertutup rapat, minta kepadaku untuk mengawal Ketu Olun dengan janji upah besar. Aku menerimanya dengan syarat bahwa isi peti itu harus dibuka dan dihitung lebih dulu. Dia menolak dan marah-marah karena aku dianggap tak percaya kepadanya. Akhirnya aku mendengar dia mengirim barangnya itu melalui pengawalan pengan Piaw Wakyok. Akan tetapi, apakah Paman mengetahui di mana dia tinggal? Seperti yang telah dikhawatirkannya, Piaw Su itu menggeleng kepala. Kami semua tak ada yang tahu, akan tetapi karena ada beberapa orang anak buahku pernah melihatnya, biarlah aku membantumu dengan menyebar mereka agar suka mencarinya. Seorang di antara mereka, baru dua hari yang lalu pernah mengatakan kepadaku bahwa si gendut botak itu nampak berkeliaran di kota ini. Sin Hang merasa girang sekali dan anak buah itu segera dipanggil. Memang saya melihatnya dua hari yang lalu. Lagaknya masih seperti dahulu, seperti seorang hartawan besar, dengan pakaian mewah dan rayon dengan uangnya. Sekarang juga, engkau ajak teman-temanmu yang pernah melihatnya untuk melakukan pencarian secara berpencar dan kalau menemukannya, cepat memberi kabar ke sini. Setelah orang itu pergi, Kuee Chihawa juga bangkit berdiri. Aku dulu juga melihatnya, biar aku juga membantu mencarinya. Tanpa menanti jawaban, gadis itu sudah meloncat keluar. Sin Hang merasa tidak enak sekali. Ah, aku ternyata selain membuat ribut di sini, juga membuat repot saja, Paman Kuee. Jangan berkata begitu, Sin Hang. Sudah semestinya dalam hal seperti ini kita saling bantu. Akan tetapi sampai nona, ah, adik Kuee sendiri ikut repot. Aku mengerti isi hatinya. Tentu ia merasa tidak enak karena tadinya aku yang disangka sehingga ia ingin sekali membantu untuk membersihkan nama ayahnya. Engkau tunggu saja di sini malam ini sampai ada berita dari mereka tentang hasil penyelidikan mereka. Terima kasih, Paman. Akan tetapi aku tidak berani mengganggu lebih lama lagi malam ini. Biarlah besok pagi saja aku datang kemari lagi untuk mendengar keterangan hasil penyelidikan itu. Sekarang saya lebih baik pergi saja dulu. Tidak ada yang terganggu, Sin Hang. Setelah terjadinya peristiwa ini, aku pun tidak akan dapat tidur lagi. Biarlah kita bercakap-cakap di sini sambil menanti mereka. Karena kota ini kecil saja kiranya tidak akan lama mereka mencari. Karena ditahan-tahan, Sin Hang merasa tidak enak juga kalau tidak mau menerimanya dan ketika mereka bercakap-cakap, dia mendengar kenyataan bahwa orang si Kuei ini memang memiliki sikap yang amat menyenangkan. Dia gagah dan jujur dan Sin Hang merasa tertarik sekali, juga semakin percaya karena orang seperti ini tak mungkin melakukan kejahatan yang keji dan curang. Juga Kuei Tai Seng mempunyai pengalaman yang luas di dunia Kang Ou, mengenal tokoh-tokoh Kang Ou yang pandai. Dalam ilmu kepandayan, pernah ada melihat ketika Kuei Piausu menghadapi amukan Chiuho Kwei dan diatau bahwa dalam hal ilmu silat, agaknya sukar mencari orang di daerah Bang Goan yang akan mampu menandingi Piausu ini. Karena mereka asik bercakap-cakap, tak terasa waktu berlalu dengan cepatnya dan menjelang pagi, munculah Kuei Chihawa dan dua orang anak buah Piawakiok. Ayah, kami telah menemukan dia kata gadis itu. Sin Hang merasa berterima kasih sekali, apalagi sesudah melihat betapa gadis itu nampak kedinginan dan lelah. Ahaha, terima kasih. Dia berada di mana, Nona? Sin Hang, anakku yang hanya satu ini bernama Kuei Chihawa, harap engkau jangan sungkan-sungkan dan menyebut Nona kepadanya, kata Kuei Piausu yang diam-diam merasa suka kepada pemuda yang sederhana itu. Maaf, adik Chihawa, akan tetapi aku ingin sekali tahu di mana adanya si gendut botak Shulei itu. Dia, dia, Gutoako, engkau saja yang menerangkan, kata gadis itu dan mukanya berubah merah. Anak buah Piawakiok itu lalu menerangkan dengan jelas. Orang Shulei yang gendut botak itu sudah beberapa hari berada di bangguan dan agaknya memang hanya kalau malam saja dia baru berkeliaran keluar, kalau siang entah bersembunyi di mana. Kami menemukan jejaknya dan kini dia berada di rumah pelesir di ujung timur kota. Selama beberapa hari ini memang dia langganan di situ dan menurut penyelidikan kami, dia amat Rayao dengan uangnya, dan di sana pun dia dipanggil Lewangwe, hartawan Lei, yang Rayao memberi hadiah kepada para pelacur. Kini mengertilah Sin Hang mengapa gadis itu malu untuk menceritakan, dan dia sendiri sungguhpun kelahiran kota itu, namun tidak tahu di mana letaknya rumah pelesir atau rumah pelacuran itu.